Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Beropik tulis ofisial dimanapun Kalian berada Wow, 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 wow Semangat teman-teman Ketemu sama mas dari kesempatan hari ini Edisi ke-8 September 2024 Di hari minggu pastinya ya Dan ini seperti biasa Maksudnya syutingnya di pagi hari Ini sekitar jam 7 kurang dikit Kurang dikit Kurang dikit Kayaknya lebih enak Kayak gini ya teman-teman Abis duha Rasa ademnya luar biasa Terus syuting Aduh, nikmat yang Masya Allah Terima kasih support dan jungungan ya teman-teman ya Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri Teman-teman yang selalu mensupport Mas Tulus Selalu nunggu videonya Mas Tulus Terima kasih Yang baru salam kenal Yang sudah sering bolak-balik Selama datang tentunya ya Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Yang baru atau yang lama Buat yang belum Ayo Yang baru atau yang lama Support Mas Tulus dengan di subscribe Pencet tombol loncengnya Like-nya juga Jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya Jangan skip it Dan yang pendek, yang panjang Boleh Teman-teman yang mau nyawar Ada tombol terima kasih Atau support thanks di bawah video Buat kalian yang mau nyawar ya Tetap semangat Weekend lagi pada kemana teman-teman Hari ini ada ke agenda kemana Mau jalan-jalan kah Mau ada rutinitas sama keluarga Kualitas sama keluarga mungkin Kalau masti Tetap harus bekerja Harus semangat teman-teman Waduh Masya Allah Tanggal 10 itu tinggal besok teman-teman Jadi ini sudah tuwing 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 Alhamdulillah Ada yang bantu bayar wifi Alhamdulillah Menjalan rezeki Allah itu seribu cara ya Tinggal mikir kontrakan Ada yang bantuin sedikit Nanti tinggal nyari lagi buat yang lain ya Mudah-mudahan Hari ini Allah Limbahkan rezeki ke Mas T Ada keajaiban di mana Mas T Bisa tiba-tiba bayar kontrakan besok Tanggal 10 dengan cur 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 dan lunas Amin Tetap semangat orang bagi yang di rumah yang selalu nunggu videonya Mas Tulus ya Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang selalu sehat Diberikan kemudahan urusannya dan juga selalu dalam lindungan Allah Amin Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh Yang punya masalah semoga cepat selesai Kalian yang sekarang sedang dalam kondisi serat rezekinya Semoga lancar lagi Yang sedang punya tanggungan hutang-hutang Saya doakan semoga segera lunas Dan yang sedang kurang baik keadaannya Semoga kita yang sedang kurang baik Segera Allah angkat Menjadikan keadaan kita menjadi lebih baik Amin 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 Ya Allah Nah turun Terima kasih Terima kasih Ada yang berbeda lagi Ini kerjaannya Mbak Agnes Aku udah gak tau harus ngomong apa Dikirimin baju terus Dibantuin terus untuk wardrobe nya Mas T Nah ini sekarang ada foto tim masak nih Masya Allah Udah pasti kerjaan Mbak Agnes ini Gak ada yang lain Emang Mbak Agnes ini Uuh Pengen ku cubit deh Jangan dong Mbak Agnes Sudah cukup Saya malu weh Dibantuin terus Saya malu kalau Mbak Agnes gak repoti terus gitu ya Jujur memang masti gak minta Tapi Ya Beliau tuh terlalu baik gitu loh rek Jadi Ini dibikinin ada fotonya tim masak loh Nah ini nanti Kalau tim masak tau Pasti mereka Aduh kok aku gak dikasih Kamu beliin dong Akhirnya gitu Mbak Agnes maaf banget Saya lagi Aduh Lagi tipis banget Mbak Agnes Kan Mbak Agnes tau Aku lagi bisa ada musibah Jadi Ayolah udah stop Mbak Karena Kalau misalnya Mereka tau Pasti mereka Mereka malaknya ke aku Dan aku orangnya gak tegan Pasti mau gak mau aku harus Ah gitu Dan aku gak tau tempat belinya kan Aku sampai jabri Mbak Agnes Belinya dimana sih Mbak Aku bilang Nanti tim masak pasti minta ini Aku yakin tim masak pasti minta ini Apalagi warnanya Nevi Sesuai dengan yang mereka Pengen kan Karena memang kita belum pernah Teman-teman Memang salah satu baju Yang belum pernah kita pakai Adalah baju Nevi Makanya Aduh Mbak Agnes Cukup ya Mbak Agnes Please Nanti aku yang dipalak Mbak Agnes Akunya lagi Alhamdulillah Lagi tipis banget Tapi terima kasih Mbak Bertukar berkah dari Allah ya Mbak Semoga sehat selalu Aku tuh lagi melankolis banget loh Rek Dikit-dikit nangis Dikit-dikit nangis Doa dikit Kayak orang mau mati besok gitu loh Rasanya tuh kayak Lagi doa Lagi ngemis sama Allah tuh Rasanya kayak yang besok udah mau mati aja gitu Karena aku suka Yang teman-teman yang sering sedekah Sering bantuin tuh Tak doakan semua ya Nama-nama almarhumnya tak catet Biar bisa terus tak kirimin doa Selain orang tua aku sendiri Beberapa hari ini rasanya lagi sedih Malah Kita denger kabar bahwa Bali Diguncang gempa Dan itu salah satu hal yang disampaikan Cerondol sebelumnya Bahwa Akan ada gempa di wilayah Jawa Timur Dan juga Dan juga Bali Ternyata di Pacitan itu juga sudah pernah Ada gempa tapi tidak besar Kemudian sekarang yang viral lagi Adalah gempa yang terjadi di Bali Kemarin pagi jam 8 lewat 51 Waktu Indonesia bagian barat Tapi di 9.51 waktu Bali dan sekitarnya Berapa kadar gempanya Apa yang bisa kita lihat Dari Musibah gempa yang terjadi di Bali Nanti kita akan hitung Kita akan lihat Coba ada potensi apa lagi Mungkin ada pesan-pesan menarik Di balik Manitudo dan juga Tanggal juga Waktu kejadiannya Nanti kita akan lihat itu ya Sesuai dengan judul Mastri akan bahas Terkait dengan gempa yang terjadi di Bali kemarin Teman-teman Aku juga Terus mengingatkan Sebelum kita bahas ini Mastri terus mau ngemis Bersama kalian Di sini Di awal-awal bulan ini Masih melempem Sedekah nasibok Jadi aku harap Banyak tangan-tangan Bag yang tergerak hatinya Untuk membantu Sekali lagi Ayo kita doa sama-sama Aku yakin dan percaya Tuhan kirimkan kalian Sebagai berkat Buat Mas Tulus Untuk jadi berkat yang baik Jadi kita doa sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah izinkan Sedekah nasiboks kita ada Dengan jumlah sebanyak-banyaknya Amin Semoga Allah kirimkan Orang-orang baik Untuk membantu sedekah nasiboks kita Amin 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 Yang mau bantu Silahkan cek kolom deskripsi Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto Transfernya minimal 12.000 rupiah Maksimalnya unlimited Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto Di kolom deskripsi ya Teman-teman ya Aku ngapa ya hari ini Dari kemarin loh teman-teman Udah 3 hari ini aku Ngomong si CK Apa melankolisiti gitu Mataku tuh kayak ngalir sendiri Kayak orang kurang tidur itu loh Masya Allah ya Terima kasih yang sudah membantu Tanpa terkecuali buat semuanya Tanpa terkecuali saja Yang sudah menyisikan rezeki Buat ngasih Mas Tulus juga Maturnuhun Alhamdulillah Ya Saya bersyukur Dengan dikirimkan Orang-orang baik Seperti jenengannya Sudah bantu sedekah nasibok Terima kasih Semoga Pahalanya Allah terima Allah sampaikan sesuai dengan Niat yang dihajatkan Amin Semoga bertukar juga Sedekahnya jenengan Dengan rezeki yang berkamp Belimpah ruah Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan Dimudahkan segala urusan baiknya Dan mesti doakan Jenengan yang sedekah Hajat baiknya Segera Allah kabul Amin Juga sedekahnya Jadi media Tolak bala Bagi jenengan Dan keluarga yang bersedekah Amin Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Tersembah Nubun Kabul hajati Kabul hajati Teman-teman yang Mendoakan baik Sama saya Terima kasih Saya doakan juga Baik juga Kembali kepada jenengan Aku jujur Sebelum kita bahas Langsung topiknya Aku sangat kecewa Dengan teman-teman Yang Apa ya Di komentar-komentar Itu terkesan Malah nantang Dibilang Kamu tuh Sehebat apa Sini saya tantang kamu Itu Bukan tipe saya Teman-teman Aku ngomong Kues alone Lies lembut loh Gak ada Bahasa saya tuh Belagu Sok-soan Bahkan di akhir video Saya selalu bilang Maaf Kalau masti terkesan Gurui Masti minta maaf Tapi masih banyak Orang-orang yang Seperti itu Yang bikin saya Lebih sedih lagi adalah Ketika toleransi saya Terhadap Saudara saya yang katolik Yang kemarin kita bahas Paus Franciscus Itu tuh jadi media Mereka buat nyerang saya Jadi Mereka tidak suka dengan Salah satu pejabat Kemudian Pausnya bertemu dengan Pejabat satu Dianggap begini 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 Akhirnya Mereka nyerangnya Bukan ke pejabatnya Komentarnya gak enak Dibaca Akhirnya nyerang ke saya Dan Saya itu Sedihnya bukan Gimana-gimana Malah terkadang Kalian itu Kenapa sih Seperti ini Gitu Mabuk agama itu Gak baik loh Teman-teman Aku tahu Kita perlu Mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Tapi Tuhan tuh gak pernah Mengajarkan Perpecahan Tuhan itu gak pernah Mengajarin kita Buat menghina orang lain Mau agama Suku Bentuk badan Sekalipun Kamu gak suka Ya sudah Gak usah ditonton Aku sedih loh Re Aku yang muslim Sedih kalian tuh Hina agama Lain gitu loh Ya Saudaraku yang Kristiani kan Juga punya hak Untuk Apa Keagaman mereka Juga dilindungi Sama negara loh Jadi teman-teman Gak usah lah Komentar yang aneh-aneh Kayak gitu Aku nolong Soh loh Ya Allah Sedih banget Aku Kok kayak ngonu Gitu loh Bayangin Kalau misalnya Aku tuh punya Kita aja tahu sendiri ya Nabi Muhammad Pernah dibuatkan Karikatur tertentu Itu Seluruh dunia heboh Yaitu wujud kita Menyayangi Panutan kita Sebagai muslim Nah mereka juga Mungkin sama Jadi Gak usah lah Saling menghina Gak usah kata-katain Ujung-unjungnya Terus ngatain-ngatain Mas Tegi loh Aku deh Gini Teman-teman Sampai mau ngatain-ngatain saya Mau hina saya terserah Mau ngatain saya gendut Mau nantang saya terserah Itu hak yang jendengan Mau menghina saya Mencacimaki saya Gak apa-apa Tapi janganlah Nyinggung-nyinggung Yang udah bawa-bawa rasis Mas Tegi Paling anti Sarah Rasis Paling anti loh Tenan Kita pengennya Disini damai Gak ada perbedaan Antara satu sama lain Jadi Ya Duta perdamaian itu Bisa jadi siapa saja Yang nonton video ini Jadi Ayolah Kita gak usah komentar Yang aneh-aneh Hina mas Tulus Gak usah hina Apa Panutan dari sodara kita Ya teman-teman ya Oke Tetap jadi berkat Bagi sama ya sodaraku Harus selalu semangat Ya Oh iya Yang mau pesan minyak bidara Teman-teman bisa DM Ke nomor pasapadi 0857 Kalian pahami dulu fungsinya Hari Senin ini Sepertinya aku kebahagian Gak banyak Karena Emang lagi susah Bahannya Untuk minyak bidara Jadi stoknya gak banyak Kalian yang pesan Baru bisa dikirim Senin Itu maksimal Hanya bisa 18 pieces Teman-teman Itu pun yang 5 Sudah di keep sama Mbak Yani Beliau mau pulang ke Jepang Jadi Hanya bisa 18 Berarti saya 13 13 botol lagi Yang bisa saya kirim Jadi teman-teman yang mau pesan Pahami dulu fungsi manfaatnya Harganya Cara pakenya Setelah itu langsung pesan Kena beropak seperti 0857 Formatnya Sebutkan nama Dan juga alamat lengkap Langsung nomor hp Dan seterusnya Ya Oke Terima kasih banyak Yang sudah pesan Semoga manfaat Jadi obat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Oke Oke Baik Teman-teman Maaf yang tidak suka dengan intermezzo nya Di video ini terlalu panjang ya Di menit ke-12 Kalian bisa langsung geser saja Untuk Yang tidak suka dengan intermezzo nya Ngapunten 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 Atau 951 Apakah memang ada kerusakan Atau bahkan ada korban jiwa Kalau untuk sementara waktu yang saya terima Atau yang saya baca Info dari teman-teman Saya belum mengetahui bahwa Ada korban jiwa Dan seterusnya Yang saya tonton beritanya Atau yang saya baca Ada semacam Kepanikan dari masyarakat setempat Keluar dari bangunan Mencari tempat yang lebih aman Tapi Saya tidak tahu Apakah ada korban Dan juga kerusakan yang lain Kalian bisa tulis di kolom komentar Menambahkan informasinya ya teman-teman Apa yang bisa kita pelajari Di balik kejadian gempa tersebut Beberapa hari Beberapa video sebelumnya Sorry Ketika mas T bilang Bali dan juga Jawa Timur Mau ada gempa Dan disampaikan cerondol Saya buat videonya Banyak komentar-komentar miring Yang mengatakan Bla 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 Dan sekarang Saya tidak bilang saya waskito Tapi Ya mungkin kebetulan ini terjadi Bukan karena mas Tulus Ngomong pinter Enggak Enggak ada Mas T tidak punya kemampuan apa-apa Jadi ini sebetulnya Hanya sebuah kebetulan Tetapi teman-teman Hal ini Menarik bagi saya Karena sebenarnya Kalau saya hitung Terjadi di 8.51 itu Kalian ingat ya Kalau mas T sudah bilang Jam 12 ke bawah Atau jam 12 ke atas Itu terjadinya di Waktu yang basah Atau Sorry Sebelum-sebelum Jam 12 ke atas Itu waktunya yang masih basah Atau Waktunya yang masih licin Dan ini termasuk Gempa yang bagi saya Merupakan Kalau kita kategorikan ya Kalau kalian tanya Mas T Gempa yang di Bali ini Apakah yang dimaksud Cerondol Ya mungkin bisa jadi Kemudian pertanda baik Atau buruk Secara hitungan Angka-angka yang sudah Saya baca Secara hitungan Angka yang saya Lihat disini Pertandanya Bukan pertanda yang baik Bukan pertanda yang baik ya Mari kita hitung Terlebih dahulu Teman-teman Kalau dari 4,9 Manitudonya Tanggalnya adalah 7 September 2024 Dan juga di jam 8.51 atau 9.51 Tidak terlalu jauh beda Jamnya Ya Maksudnya Angkanya Tetapi kan memang Kalau di Indonesia bagian barat Memang di jam 8.51 Kalau di Bali Ya jam 9.51 Karena berbeda 1 jam Maksudnya yang tidak jauh Berbeda adalah Angka dari 8 dan juga 9 Dari waktunya Ini tidak ada Perbedaan Tetapi ada satu Hal menarik Yang saya baca Ketika saya mendapatkan Info 4,9 Pertandanya Tidak baik Tapi pesannya Menurut saya Ini pesan yang baik Apa? Empat itu apa? Empat itu Manung Galing Kawulokusti Empat itu Pesan Dimana kita Diharapkan Mendekatkan diri Kepada Tuhan Memperbaiki Sesuatu Tatanan Yang harus Dikembalikan Kepada posisinya Dekat dengan Alam Kemudian Menjaga alam Perbaiki Silaturahmi kita Terhadap sama manusia Antara koneksi Antara kita Tuhan Alam Dan makhluk Lain itu Sama-sama Harus diperbaiki Dan ada Angka 9 Di bagian belakangnya Merupakan warning Yang Keras sekali Peringatan Yang luar biasa Kalau dihitung Secara garis besar Apakah ini Peringatan hanya Untuk Bali Saja Secara garis umum Kalau saya lihat Dari angka tanggalnya Memang betul Pesan ini Lebih cenderung Untuk Bali Aku gak tahu Apakah memang Ada sesuatu Yang sedang Di ganggu-gugat Di Bali Yang tidak seharusnya Karena Aku juga Maaf ya teman-teman Yang Lukito itu Termasuk Yang dari Berkeyakinan Hindu Dan Beliau Berkali-kali Menyampaikan Satu pesan Yang saya dengar Berkali-kali Dari Eyang Bahwa Bali itu Seharusnya ada Satu tempat Yang memang Yang digunakan Hanya untuk Beribadah Saja Hanya untuk Mendekatkan diri Kepada Tuhan Dan jangan Tempat itu Dijadikan sebagai Media juga Untuk Pariwisata Maaf sekali Ini hanya pesan Eyang ya Dan Bagi saya juga Gak masalah Tapi kalau Misalnya Misalnya kayak Masjid atau Pura yang digunakan Sebagai Sebagai Wisata Religi Bagi aku juga Gak masalah Secara Normalnya Saya Tapi Ada pesan Yang disampaikan Beberapa kali Beliau menyampaikan Ini memang Ketika Kalau bisa Ada satu Pura Atau ada Satu tempat Ibadah Yang memang Betul-betul Hanya digunakan Sebagai tempat Ibadah Dan tempat Itu lumayan Besar Dan Dikosongkan Atau dilewatkan Jangan sampai Ada orang Wisata Kesitu Atau Siapapun Orang Datang Terkecuali Niatnya Adalah Untuk Ibadah Intinya Itu yang Disampaikan Eyang Ya kita Gak tahu Apakah Memang Ya kita Tahu ya Di Bali Memang ada Beberapa Tempat Yang memang Pura Besar Yang memang Digunakan Sebagai Tempat Wisata Bukan Hanya Religi Tapi Bagi Semua Kalangan Bisa Masuk Kesitu Asal Menggunakan Sesuatu Nah itu Juga Media Yang Artinya Mungkin Menganggap Kalau mereka Juga Menghargai Ya I don't know Soal Itu Tapi Ini pesan Dari Eyang Berkali-kali Muncul Nah Tapi Di Bali 4,9 Jujur Teman-teman Saya Melihat Potensi Ini Juga Luar Biasa Potensi Pesan Moral Untuk Bali Tapi Untuk Luas Bukan Hanya Untuk Bali Tapi Secara Garis Besar Luas Sekali Pesannya Ini Bisa Meluas Bisa Kemana Saja Tetapi Memang Ibarat Kata Kita Lagi Diingatkan Orang tua Kita Ayo Sholat Ayo Ngaji Misalnya Yang Muslim Ayo Dekat Dengan Tuhan Lagi Ayo Minta Perlindungan Tuhan Ayo Perbaiki Tatanan Kamu Ayo Gawe Sedekah Bumi Ayo Lestare Tradisi Budaya Leluhur Pesan Itu Kuat Banget Buat Kita Di Nusantara Dengan Yang Di Bali Khususnya Jadi Memang Selain Yang Disampaikan Yang Beberapa Bulan Sebelumnya Beberapa Minggu Sebelumnya Maaf Tapi Memang Ada Pesan Itu Juga Yang Muncul Jadi Ada Kayak Ayo Kenali Tuhan Lagi Ayo Jaga Yang Harus Kamu Jaga Kembalikan Tatanan Kamu Lagi Dan Ada Peringatan Keras Disini Ada Peringatan Yang Cukup Kuat Di Balik Angka Sembilannya Jadi Kita Mari Sama-sama Perbaiki Alak Kita Perilaku Kita Secara Keagamaan Kita Perbaiki Diri Kita Kemudian Segi Pandang Kita Terhadap Siapapun Kita Perbaiki Saling Menghargai Jaga Alam Dan Aku Tahu Apakah Memang Bali Sedang Ada Eksploitasi Besar-besaran Terkait Dengan Hal Tertentu Ya Karena Sangat-sangat Mungkin Kalau Di Bali Itu Ada Eksploitasi Terkait Dengan Alam Yang Tidak Seharusnya Ini Pesaran Disampaikan Ayang Ini Ayang Menyampaikan Ini Teman-teman Jadi 4,9 Itu Simbolnya Bukan Selain Keyakinan Kita Terhadap Tuhan Saja Tapi Sama Manusia Menghargai Alam Kemudian Menjaga Alam Dan Seterusnya Dan Ayang Juga Menyampaikan Ada Sebuah Tempat Yang Tidak Seharusnya Digunakan Sebagai Tempat Itu Tapi Malah Dibangun Itu Akhirnya Ya Maaf Itu Yang Menjadi Kendala Dan Akhirnya Tidak Disukai I don't know Apakah Memang Ini Tidak Seharusnya Tapi Sekali lagi Kembali Kepada Pemikiran Kita Masing-masing Saya Enggak Mengarah Ke Satu Tempat Tapi Kalau Di Bali Bali Memanfaatkan Alamnya Untuk Mengais Rezeki Di Tangan Tuhan Atas Isin Tuhan Juga Dengan Mengeksploitasi Alam Selama Untuk Kepentingan Bersama Dan Memang Direstui Sama Leluhur Mungkin Tidak Masalah Cuma Mungkin Ada Satu Tempat Yang Tidak Pada Dasarnya Seharusnya Ada Pakem Tertentu Yang Memang Harusnya Dipegang Tapi Ternyata Dibongkar Karena Alasan Materi Boleh Tapi Harus Ada Tetap Yang Dijaga Itu Pesan Ini Muncul Teman Teman Selain Dari Yang Disampaikan Yang Sebelumnya Di Angkanya Saya Melihat Potensi Itu Nah Selain Dari 4,9 Kemudian Tanggal 7,9 2024 Kalau Kita Melihat Potensi Berikutnya Apakah Selain Pesan Dari Alam Pesan Dari Tuhan Pesan Dari Leluhur Tadi Jadi 4,9 Itu Universal Ya Kita Diminta Dekat Dengan Tuhan Menjaga Alam Melestarikan Tradisi Menghormati Leluhur Dan Seterusnya Pesan Yang Disampaikan 4,9 Ini adalah Pesan Disampaikan Leluhur Kita Disampaikan Tuhan Disampaikan Alam Kepada Kita Peringatan Yang Cukup Besar Bagi Saya Secara Angkanya Kemudian Potensi Yang Bisa Kita Baca Kalau 4,9 Dulu Potensi Musibah Apakah Masih Ada Cenderung Gempa Jawaban Saya Betul Masih Ada Potensi Gempa Dengan Skala Yang Cukup Besar Teman Teman Hati Hati Nah Yang Agak Buruk Disini Selain 4,9 Ada 79 2024 Itu Simbolnya Adalah Orang Yang Memanfaatkan Dengan Gak Tahu Diri Maaf Teman Teman Gini 7,9 Orang Yang Makannya Terlalu Kenyang Gambaran 7,9 Itu Orang Yang Rakus Kalau kita Hitung Dari Angkanya Jadi Bisa Jadi Mungkin Ada Tempat Gak Hanya Di Bali Karena Universal Tempat Yang Memang Dieksploitasi Sama Sosok Orang Yang Serakah Gak Ada Habisnya Gak Kenyang Kenyang Terus Dieksploitasi Itu Contohnya Itu Contoh Apa Sesuatu Yang kita Gambarkan Dari Angka Tadi Dan Ini Muncul Juga Di 4,9 7 September 2024 Juga Muncul Jadi Hal terkuat Yang bisa kita Lihat Selain Potensi Pesan Dari Tuhan Alam Leluhur Dan Seterusnya Ada Potensi Gempa Dengan Susulan Yang Lebih Besar Ini Sangat Mungkin Kalau Dihitung Lewat Angkanya Karena Elemen Ini adalah Elemen Tanah Berikutnya Adalah Elemen Angin Yang Kencang Di 4 Ini Bisa Angin Bisa Air Juga Atau Air Yang Mengandung Angin Atau Angin Yang disebabkan Jadi Di Dangkal Di 19 Kilometer Dan Lumayan Dangkal Dan Gempa Ini Terjadi Karena Memang Ada Aktifitas Cesar Di Sekitar Tempat Tersebut Itu Disampaikan Oleh BMKG Dan Kemungkinan Pengulangan Sudah Terjadi Beberapa Kali Kemarin Tapi Kalau Dihitung Lewat Angkanya Kemungkinan Besarnya Masih Ada Kemungkinan Bahkan Tadi Begini Skalanya Adalah Ke Atas Skalanya Adalah Naik Ada Air Yang Cukup Melimpah Disini Kenapa Saya Waspadai Ini Karena Angin Kencang Air Melimpah Juga Lumayan Keras Lumayan Besar Ada Faktor Rangka 9 Yang Mempengaruhi September Agak Lumayan Semuanya Akan Lebih Besar Akan Lebih Konkret Jadi Hati Hati 4,9 Lebih Fokus Kesitu Ya Oke Kejadian Kecelakaan Di Laut Atau Orang Yang Meninggal Atau Yang Wafat Di Mungkin Akan Berwisata Atau Mungkin Akan Menggunakan Media Air Ya Sorry Oke Dari 4,9 Kita Lihat Itu Kita Hitung Lewat 7,9 Teman 7,9 Ini Simbolnya Terus Saya Sebutkan Kayak Ada Orang Yang Makan Tidak Kenyang Kayak Orang Gali Tapi Gali Sudah Dalam Sudah Sampai Keluar Air Masih Gak War Juga Digali Terus Jadi Intinya Ada Eksploitasi Sesuatu Secara Berlebihan Ini bisa Artinya Bukan Hanya Ke Alam Jadi Kayak Ada Pejabat Yang Memang Serakah Ada Tujuan Tertentu Yang Mau Dicapai Tapi Tidak Kenyang Kenyang Pejabat Ini Maunya Apa Sih Gitu Ini Muncul Disini Jadi Bukan Hanya Bentuk Eksploitasi Saja Bentuknya Bisa Kezoliman Kepada Pemimpin Kepada Rakyat Kemudian Juga Bisa Dari Pemimpinan Kepada Karyawan Bos Kepada Karyawannya Juga Ini Juga Muncul Dan Hal-hal Seperti Ini Juga Lumayan Bahaya Ya Teman-teman Jadi Kayak Digambarkan Sebagai Buto Yang Gak Kenyang-kenyang Gitu Gak Kenyang-kenyang Makannya Dan Dia Memanfaatkan Keringat Orang Lain Dia Memanfaatkan Sesuatu Dari Orang Lain Sama Dengan Bumi Kita Dimanfaatkan Kemudian Dia Menutupi Sesuatu Tadi Dengan Untuk Menuju Keserakahannya Dia Ada Target Pribadi Yang Gak Cukup-cukup Di matanya Dia Kurang Terus Jadi Rasanya Seperti Yang saya Gambarkan Tadi Lu Makan Tapi Lu Gak Kenyang Gitu Lu Gali Tanah Sampai Tanahnya Berair Sampai Tanahnya Udah Gali Kemudian Yang Jatuh Di Sebelah Sana Jadi Musibah Lu Masih Gak Kapok Juga Istilahnya Gitu Gambarannya 7,9 Nah Kalau Kita Lihat Potensi Musibah Nya Juga Kalau Dari Elemen 7,9 2024 Ada Elemen Apalagi Yes Saya Juga Melihat Tangin Kencang Disini Masih Ada Potensi Juga Dengan Skala Besar Gempa Gempa Dengan Skala Besar Kemudian Yang Agak Mengkhawatirkan Bagi Saya Adalah Ada Kemungkinan Kecelakaan Besar Disebabkan Oleh Gangguan Tetapi Terjadinya Di Darat Dan Juga U Udara Nah Kalau Kita Hitung Pasti Kemarin Kita Melihat Potensi Terbesar Ada Di Darat Kemudian Tadi Di Laut Juga Terlihat Ada Sekarang Yang Terbesar Yang Saya Potensikan Ini Adalah Terjadi Di Atas Udara Kemungkinan Ada Kecelakaan Besar Besar Yang Yang Lumayan Ramai Ketika Dihitung Lewat Angkanya Semoga Bacaan Angkanya Masih Salah Tapi Potensi Itu Ada Kemudian Yes Melihat Gempa Juga Di balik Tanggal Kejadian Hati-hati Teman-teman Kemudian Oke Ada Simbol Air Di bagian Belakang Teman-teman Hati-hati Ada Simbol Air Ada Simbol Gelombang Tinggi Juga Ada Simbol Nah Ini Yang Agak Apa Ya Bagi Saya Itu Agak Menyeramkan Ketika Kita Baca Gempa Gempanya Ada potensi Membesar Skalanya Juga Lebih Besar Kemudian Bisa Terjadi Bali Sendiri Atau Bisa Lebih Luas Ada Potensi Gelombang Tinggi Di bagian Belakang Gempanya Ini yang Selalu Jadi Pertanyaan Karena Belakangan Itu Kita Lagi Diancam Bukan Diancam Tapi Kita Lagi Disebarkan Dengan Apa Isu Mega Trust Dan Seterusnya Jadi Akan Menambah Jujur Saya pribadi Gak usah Kalian Saya pribadi Juga Mikir Ya Allah Semoga Gak ada Apa-apa Ya Allah Semoga Baik-baik Aja Jadi Gitu Terus-terusan Di pikiran Saya Jadi Harapan Saya Cuma Satu Apa Yang saya Baca Salah Semua Yang saya Sampaikan Juga Mudah-mudahan Masih bisa Disampaikan Dengan Yang Salah Mudah-mudahan Yang Ngomongan Jeleknya Dan Kita Dijauhkan Dari Potensi Kita Garis Bawahi Teman-teman Masih ada Potensi Gempa Yang Cukup Besar Kemudian Gelombang Yang Tinggi Angin Yang Kencang Ini Juga Bisa Jadi Angin Kencang Lumayan Jadi Tetap Hati-hati Juga Mungkin Kalian Yang Sedang Beraktifitas Di Luar Ruangan Kemudian Mobile Tempat Kerjanya Kesana Sini Kalau Sedang Angin Kencang Mohon Untuk Lebih Berhati-hati Lagi Nah Besok Menarik Besok Tanggal Sembilan 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 Setuju Kita Bahas Itu Silahkan Terus Di kolom Komentar Itu Yang Bisa Mas Tulus Sampaikan Terkait Dengan Melihat Intuisi Di Balik Kejadian Musibah Yang Terjadi Di Bali Yaitu Gempa 4,9 Manitudo Mau Apalagi Yang Mas Silahkan DM Di Bigtulus Follow Instagram Mas Tulus Atau Kalian Bisa Sarankan Di kolom Komentar Di Postingan Mas Tulus Suka Ditonton Tidak Suka Silahkan Di Skip Saya Tidak Pernah Menantang Siapapun Saya Tidak Pernah Mau Mencari Musuh Disini Kalau Bisa Saya Jadi Manfaat Buat Orang Banyak Kalau Bisa Kalau Gak Ada Manfaat Silahkan Di Skip Video Ini Seperti Itu Ya Teman Kalau Saya Untuk Semuanya Jangan Lupa Jadi Manfaat Untuk Orang Sekitar Kita Jangan Lupa Terus Berkat Antar Sesama Jangan Lupa Terus Berdoa Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Dan Dijauhkan Dari Musibah Amin Yang Sedang Sakit Saya Doakan Semoga Cepat Sembuh Teman Teman Yang Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Serat Rezekinya Semoga Lancar Lagi Yang Belum Kerja Semoga Cepat Dapat Kerjaan Yang Sudah Kerja Semoga Rezekinya Berkah Kerjaannya Awet Amin Yang Sedang Punya Hajat Pengen Dekat Dengan Jodohnya Pengen Punya Rumah Pengen Dui Usaha Pengen Dui Kendaraan Amin Semoga Segera Allah Kabul Hajat Kita Semua Amin Yang Sedang Jual Semoga Cepat Terjual Kalian Yang Saat Ini Sedang Merintis Usaha Saya Doakan Semoga Lancar Usahanya Yang Dagang Semoga Laris Manis Amin Semoga Allah Pilih Mas Tulus Dan Juga Teman Teman Yang Nonton Video Ini Termasuk Orang Orang Yang Beruntung Yang Dihindarkan Dari Virus Penyakit Bala Dan Juga Musibah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Kabula Jate Kabula Jate Kabula Jate Borek Awaku Badanku Goyang Gwis Gitu Aja Mas Teta Ngeliat Soalnya Gak Punya Nasi Masak Dulu Sebentar Baru Nanti Langsung Kerja Sehat Berkah Melimpat Semuanya Happy Weekend Selamat Liburan Tetap Jaga Yang Terbaik Teman Teman Lindungi Keluarga Kita Dan Tentunya Mitigasi Mandiri Atau Mitigasi Bencara Itu Penting Jadi Tetap Semangat Dalam Beraktifitas Tetap Hati-hati Semoga Allah Melindungi Kita Semua Dalam Segala Aktifitas Kita Amin Matur Semban Mas Tulus Selamat Pagi Siang Sere Dan Juga Malam Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Semoga Terima kasih Sudah Menonton Untuk Mendukung Channel Ini Biar Makin Keren Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Kalian Punya Terima Kasih Orang Baik